Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Oke guys, gue habis korek-korek koleksi parfum lama gue Yang perantakan banget, gue males banget beresinnya ya Gue ketemu satu parfum menarik buat gue Ya, nih, nama parfumnya nih Davidoff Cool Water Pacific Summer Edition Oke, kayak apa parfum ini? Gimana SPL-nya? Cocok buat apa? Check it out guys Davidoff Cool Water Pacific Summer Edition Ini parfum, gue punya udah lama sekali Ya Udah lebih dari Mungkin udah hampir 7-8 tahun gue punya ini Oke Ini gue beli waktu di Australia Nah, masih tinggal di Australia Jadi penampakan kotaknya itu kayak gini presentasinya Kotaknya simple Sama kayak Seri Cool Water yang lainnya Oke Nah, jadi simple aja Cuma ada Cool Water Pacific Edition Gedenya 125 ml Ya Warnanya ya Biru kayak langit-langit gitu lah Kayak Kayak Pantai-pantai Botolnya sendiri Sama kayak tipikalnya Si Jadi tipikalnya si Davidoff ya Cool Water ya Cuma ini dual tone Warnanya Jadi biru muda di bawah Biru tua di atas Ya Oke Kalian bisa lihat Jus gue Udah hampir habis Tapi ini jangan salah Jangan pikir Karena gue pakai banyak Nanti gue akan jelasin Kenapa ini habis Oke guys Ini Ya Nah, sesuai dengan namanya Pacific Summer Edition Ya, berarti untuk summer lah Ya Untuk musim panas Oke Nah, kita sekarang ke Same profile-nya Karena botolnya gue gak mau bahas lagi Karena Botol Davidoff Yang series ini Ini semua sama Oke Ini flanker dari yang original Oke Davidoff Cool Water Yang original kemarin Seperti itu gue sempet bahas Yang ini yang Pacific Summer Edition Oke Apa yang bikin ini spesial? Sebenarnya Apa yang bikin ini spesial? Gak ada Ini parfum Gak spesial Oke Kenapa gue bahas ini? Gue kenapa review ini? Nanti gue jelasin Oke Sekarang kita bahas Same profile-nya dulu Same profile-nya Kita semprot Seperti tipikal Parfum-parfum summer lainnya Ya Citrus Pasti Grapefruit Citrus-citrus gitu lah Lemon lain gitu ya Ya Jadi Ini menurut gue Opening-nya Ya Itu mirip Bulgari Tiger Mirip Opening-nya ya Ada sedikit Dengan Sama-sama tipikal Fresh-fresh gitu Ya Begitu dia dry down Ya Begitu dia dry down Kalian bisa cium Bau-bau Ini Sorry guys Ada SMS Begitu dia dry down Dia ada Bau-bau sedikit Min-min gitu Bau-bau Sedikit Bau-bau Min Dan Udah Simple sekali Udah Itu aja Yang kita cium Jadi Opening-nya fresh Dry down-nya fresh Sama min Udah Gak ada Satupun Special-nya Disini Ya Tapi yang seperti tadi gue bilang Kenapa gue bahas ini Oke Dia David Love ini Dia Ini kan flankernya Flankernya banyak sekali ya Ada yang Ini Pacific Summer Edition Gue punya juga Yang Wave Gue punya juga Yang Oceanic Edition Summer Edition Caribbean Edition Apalah Segala lah Summer Edition Blah-blah-blah Gitu ya Ada sekitar Gue ada sekitar 4 Yang Summer Edition Ya Nah Gue review ini Karena Gue gak mau kalian beli Summer Yang Pacific Yang Ocean Yang Wave Yang apalah gitu Yang Summer Edition Flankernya ini ya Kenapa? Karena guys Kalau kalian cium Itu semua wanginya Sama Sama Ya Dan Semua SPL-nya Itu Sama Oke SPL-nya itu Ini Ini Seris ini Mau Buds Apapun Kalian beli Itu 1-2 jam aja Itu jelek banget Longivity-nya Itu Projectionnya Gak ada Silatnya Gak ada Ya Terus Seris ini Gue gak tau Kenapa juga Dia masih rilis Semua juga Wanginya Mirip Mirip Semua Gak ada beda Makanya Kenapa Gue mau review ini Karena Beli Wah Mungkin Pacific Pacific Summer Edition Habis itu beli Edition Yang Karibian Mungkin beda Enggak Enggak Itu sama aja Yang beda Itu yang Yang original Yang Davidov Davidov yang original Ya Itu Beda Itu beda Wanginya Atau yang Parfum Itu juga beda Atau yang intense Itu beda Tapi kalau yang ini Summer Edition Apalah Itu sama semua Jadi gue Gue jujur aja Sama kalian Gue gak mau Kalian Beli Wah Kok sama Gitu loh Ya kan Jadi Ini Gue sangat-sangat Gak rekomen Gue sangat-sangat Rekomen Dan Kalian liat just gue Hampir abis kan Ini bocor guys Bukan gue pake Ini bocor Gue pake ini Beberapa kali doang Abis itu Gue buat pengharum ruangan Gue sering Pengharum ruangan Karena fresh Begitu kan Gue dulu Dulu Waktu gue punya ini Gue masih single Gue sering Semprot ini Keselimut Keselimut Karena fresh kan Keselimut Jadi Ya dulu kan Gue sendiri Gitu loh Jadi Ya namanya cowok lah Bujang sendiri Jadi males Malesan Gitu loh Jadi kalau mau tidur Gue semprot ini Ke kasur gue dulu Ya kan Karena kan Baunya cepet ilang Gitu loh Fresh Jadi gue semprot Ke kasur Biar ini Sama ruangan aja Gitu Terus sama ini juga Atomizer nya tuh Bocor gue gak tau nih Pipenya atau apa Keluar terus Dari 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 Atomizer nya itu loh Keluar terus Jadi cepet sekali Mengikis Jadi Itu bukan karena Gue pake Ya Jadi gue gak rekomen Kalian beli ini Karena Emang ini parfum Termasuk salah satu Yang gue bilang Enggak Enggak harus Dibeli Kalau buat kalian Mau pake ya Ini konsentratnya Gue bilang bukan Dia tulisnya EDT Ya EDT Toilet But Menurut gue ini Mana Kolon doang Kolon saja Ya Ini gue lupa Beli berapa harganya Sekitar 20 dolar Sekitar 200 ribuan Tapi tetep 200 ribu Gak sangat gak worth it Kalau buat gue pribadi Gue jujur aja Sama kalian Jadi Overall ini gue kasih 5 dari 10 Ini Sangat Gue bilang Kalau kalian buat Yang Emang ini buat summer Tapi SPLnya 1-2 jam Buat apa Jadi Moga-moga Informasi yang gue kasih ke kalian Buat parfum ini Membantu kalian Buat beli parfum Ya Tetep keputusan di tangan kalian Yang mau beli atau enggak Tapi gue cuman review Jujur buat kalian Kalau ini SPLnya parah Dan wanginya juga Gak ada yang spesial Dan Jangan beli Seri-seri Ini double Jadi Pacific Terus beli yang Ocean Beli yang Apalah Summer Edition Kecuali kalau kalian buat koleksi Ya Kalau gue kan koleksi Jadi Ya Gue beli juga agak nyesel sih Wah apa gue bom-bom dit Kayak begini Jadi Ya Kembali lagi kalian ya Tapi gue gak recommend Oke Thanks banget udah tonton channel gue guys Jangan lupa klik like subscribe Dan terus tukul channel gue guys Oke Jangan lupa 1000 subscriber Ada giveaway Oke guys Thanks guys See ya Ciao 6 7 8 8 9 10 13 11 10 Terima kasih.